What's up basketball fans? Welcome back to Time Out! Di admin at sprintact.id Di sini kalian bisa langsung konsultasi, tanya-tanya, dan bisa langsung kerja bareng untuk exhibition, event, dan juga sampling. Timnya Sprint Activation sangat helpful banget dan yang pasti harganya juga sangat friendly. So guys, langsung hubungi Sprint Activation. Topik hari ini adalah preview final IBL. Jadi bagi yang belum tau, final IBL akan mulai hari Kamis nanti tanggal 21 Maret. Pertandingannya El Clasico antara Setapak Jakarta melawan Satria Muda Pertamina. Jadi final series ini best of three. Game pertama hari Kamis tanggal 21 Maret di Britama Arena. Game kedua di Gorcitra hari Sabtu tanggal 23 Maret. Dan game ketiga bila diperlukan akan bermain di Gorcitra Bandung juga hari Minggu. So sekarang kita ngomongin tentang Setapak Jakarta melawan Satria Muda Pertamina. Season series Setapak Jakarta menang 2-0. Game pertama tipis banget 66-63 menang Setapak Jakarta. Game kedua sampai overtime di seri solo. Tapi Setapak Jakarta berhasil lolos dengan kemenangan 85-78. Gue akan ngomongin yang pertama adalah key matchups. Mungkin sekarang ini yang paling ditunggu-tunggu adalah matchupsnya Big Man. Mungkin yaitu Dior Lohor melawan Seven Goodman. Kita tau kemarin kemenangannya Setria Muda Pertamina atas NSH di semifinal. Harus dibayar mahal dengan cederanya Jamar Johnson. Jadi Jamar cedera Akilas. Dan yang akan tampil di final. Dan yang mungkin akan cukup lama. Absen di basket. Game well soon to Jamar Johnson. Tapi matchup yang paling pertama memang harus diperhatikan adalah Big Man Dior Lohor melawan Seven Goodman. Dior Lohor ini akan mengemban beban scoring yang cukup berat untuk Setria Muda Pertamina. Karena kita tau offense-nya Setria Muda Pertamina ini mulai dengan Dior Lohor biasanya ada di post area. Tapi Dior Lohor gue yakin dia akan step up his game. Dior Lohor akan mungkin average gue rasa 35 poin dan sekitar 15 ribau mungkin di final. Tapi memang Seven Goodman ini juga sangat berbahaya banget di paint area untuk Setria Muda Pertamina nantinya. Sangat aktif. Dan persentase field goalnya juga bagus. Jadi Dior Lohor ini punya PR cukup berat untuk menahan Seven Goodman mendapatkan offensive rebound. Karena gue bilang kalau Seven Goodman bisa dapet second chance point banyak banget untuk Setria Muda Pertamina. Lalu key matchup yang kedua mungkin adalah. Gue sih berharap ya Coach Yoba akan menaruh Arki Wisnu untuk menjaga Candle Yansi. Ini gue rasa matchup antara Arki maupun Candle ini akan seru banget. Kita tau Arki dalam ritme yang bagus juga selama playoff dia juga average-nya banyak juga poinnya. Tapi dengan hilangnya jamar gue mengharapkan Arki ini bisa average mungkin 18-20 poin per game di final nantinya. Dan yang pasti Arki harus stay out of fall trouble. Dia main sering banget ya fall trouble dan juga fall out. Tidak salah saat lantai MSH. Jadi Arki pair utamanya adalah stay out of fall trouble. Lalu untuk Candle sendiri jelas dia akan punya advantage. Nggak dijaga oleh seorang pemain asing. Kita tau jamar defense-nya juga lagi bagus banget. Kemarin ini waktu lawan MSH di game pertama. So Candle ini akan punya advantage untuk mendapatkan mismatch. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana Coach Gibi akan mengeksplore ini semua di final. Tapi yang pasti Candle ini adalah salah satu pemain terbaik di IBL yang mungkin bisa offense dan juga defense. Jadi Candle ini kita lihat aja nanti produksinya gimana nih di final. So itu dua key matchups menurut gue. Tapi gue harapnya juga ngomongin X Factor untuk beberapa pemain yang mungkin aja mengejutkan nanti di final. Yang pertama itu gue harapkan adalah Kevin Jonas Sitorus. Karena kita tau Kevin Jonas menitnya sangat limited banget sekarang ini. Tapi pengalaman Kevin Jonas ini luar biasa dia udah sering banget main di final dan juga bermain di tim nasional. Jadi gue nggak akan kaget kalau tiba-tiba Coach Jobel naruh dia nanti dan dia bisa langsung berkontribusi lewat 3 point. 3 point-nya dan juga defense-nya. So itu X Factor gue untuk Satria Muda. Sedangkan dari Setapak Jakarta jelas dari benchnya Setapak ada Abraham dan Agassi. Tapi kayaknya X Factor-nya akan lebih ke Agassi. Karena gue tau Coach Gibi ini sangat percaya banget dengan Agassi. Kemainnya juga dikasih menit di 4th quarter yang sangat krusial juga waktu di semi-final playoff. Jadi bila Agassi bisa bermain bagus dan konsisten di final, ini juga akan sangat pembantuan untuk Setapak Jakarta. So X Factor-nya Setapak adalah Agassi Gontara. Karena kita akan ngomongin mungkin kunci di pertandingan nanti. Yang pertama gue ngomongin untuk Satria Muda Pertandingan dulu. Yang pasti seperti tadi gue bilang, mereka harus membatasi pergerakannya Seven Goodman. Karena menurut gue Seven Goodman ini sangat berbahaya banget. Bila bisa dapatkan sekitar 4 atau 5 offensive rebound itu akan memberikan second chance point. Mungkin bisa diubah jadi 8 point atau 10 point oleh Setapak Jakarta. Jadi kalau bisa, gue gak tau apakah mereka akan main zone defense seperti Pacific. Atau akan main main to main. Kita liatkan nanti gimana strategi Coach Jobel. Tapi yang pasti, kalau mereka bisa membatasi pergerakannya Seven Goodman di dalam paint area ini akan sangat membantu banget untuk Satria Muda Pertamina. And then yang kedua adalah transisi defense. Karena menurut gue keuntungannya Setapak Jakarta itu adalah transisi offensive mereka sangat bagus, sangat cepat banget aliran bolanya. Dan tim lawan biasanya keteteran untuk menjaga ini. Jadi transisi defense dari Satria Muda Pertamina harus diperhatikan banget sama Coach Jobel. Untuk membatasi fast break point dari Setapak Jakarta. Dan yang terakhir adalah membatasi garis 3 point. Menjaga garis 3 point untuk Setapak Jakarta. Kita gak tau, pemainnya Setapak Jakarta kebanyakan adalah shooter. Jadi kalau 1 udah wangi atau 2 wangi itu bahaya banget. Jadi Coach Jobel harus bisa meredam shooternya Setapak Jakarta sih di final nanti. Bila ingin punya kesempatan untuk menang. Nah, lalu juga 1 pemain lagi yang gue ingin bahas adalah Hardianus. Menurut gue Hardianus juga harus bermain bagus banget. Kita tau dia mental baja dan defense-nya kuat banget. Jadi gue expect Hardianus ini akan mematikan point guard dari Setapak Jakarta. Yang mungkin akan dipegang oleh Widi dan juga Abraham Damar Grahita. Jadi 2 pemain ini mungkin akan berhadapan dengan Hardianus. Yang defense-nya akan nempel terus sih. Gue yakin sih akan keras banget. So, itu dari Satria Muda Pertamina. Karena kita akan ngomongin ke pihak Setapak Jakarta. Setapak Jakarta ini gue sedikit concern adalah mereka menang 19 kali beruntun. Sangat susah menurut gue untuk selalu konsisten bermain setelah menang 19 kali beruntun. Gue jujur, mungkin satu-satunya orang yang berharap dia kalah di game kedua kali ya lawan Pacific. Karena menurut gue kalau mereka kalah di game kedua, mereka bisa lebih humble, bisa lebih fokus, bisa regroup gitu. Tapi akhirnya mereka menang karena adjustment yang luar biasa menurut gue dari Coach Gibi. Dimana dia lihat Pacific gak ada ball handler. Akhirnya sama dia di full court press. Disitu Pacific kewalahan dan melakukan beberapa kali turnover sehingga Setapak bisa menang melawan Pacific di game kedua. Tapi kita ngomongin tentang Setapak Jakarta. Kunci pertamanya menurut gue adalah stay focused and stay sharp. Karena kita tahu menang 19 kali beruntun ini harus dilupakan. Mereka harus punya mental di final ya 0-0 lagi rekor mereka. Gak usah mikirin mereka udah 19 kali beruntun gitu. So, itu akan jadi mental focus pertama untuk Setapak Jakarta. Menurut gue Coach Gibi harus bisa memastikan para pemain ini fokus. Dan stay sharp. Dimana gue bilang eksekusi offense dan defense-nya mereka harus tetap tajam. Kita tahu sistemnya Coach Gibi ini sangat jalan banget karena Coach Gibi-nya galak. Tapi selain Coach Gibi-nya galak, para pemain Setapak Jakarta juga disiplin banget dalam menjalankan tugasnya. Jadi gue harapkan ini tetap bisa konsisten di final nanti. Dan yang terakhir, untuk Setapak Jakarta gue bilang mereka gak boleh membiarkan Setapak muda Pertamina yang memilih tempo pertandingan. Jadi pertempo pertandingan harus mereka yang dictate. Karena kita tahu, Setapak muda Pertamina lebih suka bermain half court offense daripada bermain cepat. Jadi kalau Setapak Jakarta bisa push bolanya terus untuk transisi, gue rasa ini akan sangat menguntungkan untuk Setapak Jakarta. Jadi push the ball, push the tempo untuk Setapak Jakarta. Ini mungkin akan jadi satu kuncinya juga. Lalu yang pasti gue dari Setapak Jakarta pengen lihat para pemain lokal yang mereka bersinar di final. Widi, Abraham, Mejoni, Kaleb. Kita tahu Kaleb sangat sukses dalam melawan Setapak muda Pertamina season ini. Di game kedua, Kaleb sempat menyatang 18 poin. Jadi gue sangat berharap pemain Setapak Jakarta ini yang lokal terus bersinar. Karena gue senang banget lihat mereka bermain bagus. Dan yang pasti yang kemarin lumayan mengejutkan untuk gue adalah Okiwira. Karena Okiwira menitnya waktu regular season dikit banget. Lalu tiba-tiba Coach Gibi percaya sama dia di semifinal. Dan mainnya langsung bagus kemarin ini di semifinal menurut gue. Jadi gue juga expect Okiwira akan mendapatkan beberapa menit nanti di final saat melawan Setapak muda Pertamina. So, Setapak muda Pertamina mengawal Setapak Jakarta walaupun tanpa jamar kita gak bisa pandang sebelah mata. Menurut gue, Setapak muda Pertamina mental-mental juara. Juara bertahan, mereka ingin juara lagi. Jadi akan sangat berbahaya. Mungkin juga semangatnya mereka akan lebih banyak. Karena mungkin ingin memenangkan seri ini untuk Jamar Johnson. So, Setapak Jakarta tetap harus hati-hati. Dan gue yakin, seri ini akan berjalan cukup ketat dan keras. Kayaknya akan ada beberapa kali dorong-dorongan nanti juga antara kedua tim. Jadi, dinantikan saja guys. Terakhir itu mereka ketemu, wah salah tahun 2014 ya. Di Jogja dimana Setapak menang lewat Ali Up Dunknya B-Boy terakhir. So, ini akhirnya ketemu lagi. El Clasico udah cukup lama. Kita menunggu ya 5 tahun berarti. This is gonna be really fun. Tapi, karena gue ngomongin tentang prediksi gue, jelas prediksi gue akan berbeda kalau memang ada Jamar bermain. Menurut gue, kayaknya Coach Gibi akan bisa membuat semua pemainnya stay fokus. Dan tetap pada goalnya mereka. Dan mereka itu ingin juara. Jadi, gue memilih Setapak akan menang 2-0 atas Satria Buda Pertamina. Karena menurut gue, Setapak Jakarta bermain dalam level yang cukup tinggi saat ini. Dimana Satria Buda Pertamina, grafiknya kemarin itu sempat naik saat ada Jamar. Tapi, ketika kehilangan Jamar, sedikit goyang menurut gue. Jadi, kita tunggu aja nanti bagaimana pertarungan dari Satria Buda Pertamina. Karena menurut gue, Satria Buda Pertamina gak boleh dipandang sebelah mata walaupun gak ada Jamar. Karena mereka juga juara bertahan. Mental juara, pemainnya juga banyak pemain nasional. Jadi, kita gak bisa pandang sebelah mata. Tapi, menurut gue, kayaknya tahun ini adalah tahunnya Setapak Jakarta. Dimana mereka akan menang 2-0. Itulah prediksi gue. Jangan buat like, jangan buat komen. Tinggalin prediksi kalian di bawah juga. Menurut kalian siapa yang akan menang di final IBL. Dan jangan buat subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.